Hai teman-teman saya Lulunike, di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua nih mengenai popok makuku SAP Diverse Comfort Fit kira-kira sebagus apa ya popok ini? semuanya kurangkum dalam cerita bunda nah hari ini aku bakalan review popok makuku ya ini aku ada popok makuku SAP Diverse Comfort Fit dan kebetulan sekarang tuh di marketplace ya salah satunya di Shopee itu tuh lagi promo ya Bunda mudah-mudah pasti tahu nih lagi banyak promo ya ada promo diskon 20% gitu jadi pas beli popok ini tuh lumayan gitu diskonnya lumayan gede gitu ya Nah aku beli yang size XL ya Bunda ini karena anak aku tuh sekarang udah lebih dari 12 kilo gitu ya jadi udah deh aku pakai XL aja itu sebenarnya yang L juga masih cukup tapi buat jaga-jaga aja sih buat stok gitu yang aku buka ya Bunda isinya dia tuh kemasannya kayak gini ya Bund ya tuh ini dia ya Nah sekarang yang makuku SAP Diverse Comfort Fit ini tuh ini kan peralihan dari makuku SAP Diverse Comfort yang bungkusnya tuh hijau semua Bund ya nah tadinya mungkusnya hijau semua nah gitu terus sekarang tuh makuku kayak inovasi lagi yang baru jadi dia bikin yang comfort fit aku kasih lihat dulu feature-featurenya ya dia nih dia tuh disini tetap ya makuku ini tuh mengusung anti-gumpal popok yang anti-gumpal tuh memang ini bener-bener ya makuku kalau misalnya dibandingin sama popok lain dan aku battle ini memang the best sih makuku mengenai kegumpalan ini tuh ya nah terus dia juga mengunci cairan ya Bunda dia mengunci cairan dengan baik ya terus disini daya tampungnya besar katanya ya jadi disini untuk makuku SAP Diverse Comfort Fit sendiri tuh dia punya daya tampung 400 mili terus disininya juga ya Bunda dia punya sirkulasi dua arah ya jadi ada permukaan udaranya biar mencegah ruang popok ya terus disini elastis fit juga jadi ini menyesuaikan bentuk tubuh ya fit dan ini yang paling-paling ekonomis nah aku sendiri pas pakaian ke anak aku ya ini makuku SAP Diverse Comfort Fit ini ini karena anak aku tuh udah banyak kerak banyak jalan-jalan memang nggak terlalu tahan lama ya Bunda jadi paling maksimal 3 jam udah harus ganti bahkan kurang dari 3 jam pun udah harus ganti karena ini menurut aku ya bagus popoknya cuman karena anak aku tuh minumnya banyak jadi dia mungkin pipisnya juga sering akhirnya ya emm udah penuh terus gitu cepet penuhnya gitu dan kalau cepet penuhnya kan ya otomatis harus segera diganti kan gitu nah terus ini pernah bocor atau enggak Bund iya kalau aku tuh pengalaman iya pernah bocor nah itu mungkin bocornya juga karena kesalahan aku juga kali ya terus aku kan waktu itu kalau misalnya malam hari gitu baby kan tidur nih anak aku tuh tidur dan anak aku tuh banyak banget minum air putihnya akhirnya emm selang cuman 2 jam gitu ini tuh harus bener-bener diganti gitu makanya kalau malam tuh aku jarang pakai popok makuku yang Comfort Fit ini karena dia menurut aku harus sering-sering diganti popoknya cepet bah bukan cepet basah sih cepet penuh gitu ya kalau buat dia anak aku gitu nah selain anti-gumpal ya ini juga untuk makuku SAP Diverse Comfort Fit ini dia tuh untuk yang ukuran newbornnya itu kan yang tape ya bukan yang pants gini nah yang tapnya itu tuh dia U-shape gitu loh Bon jadi dia nggak menutupi ini tali pusar gitu nah teman-teman bisa lihat ya nih nih dalamnya tuh kayak gini aku bakalan sobek ya dia untuk pinggangnya sendiri karetnya enak ya ngepress gitu loh terus disini lucu juga dia udah ada pembaruan dari makuku Comfort Fit yang sebelumnya tuh kan kayak polosan aja tapi sekarang tuh ada gambar-gambarnya kayak gini ya tuh nah ini dalamnya kayak gini ya bisa dilihat dia tuh dalamnya nggak ada struktur 3D nya ya untuk yang Comfort Fit karena memang yang Comfort Fit ini kan ekonomis banget ya harganya nah terus udah gitu disini ya ini ada talinya tali karetnya gitu nih dan ini dua layar gitu ya jadi bagus tuh jadi kalau misalnya anaknya anaknya pup gitu kalau yang lama sih memang sesekali aku akuin pernah anak aku tuh pas diare gitu ya dia lagi pup terus bocor nah kalau yang ini tuh enggak karena dia memang fit gitu ya bener-bener press Nah aku bakalan tuangin air ya bunya ini setara dengan lima kali petis bayi dulu nanti bakal aku tambahin lagi sih sebenarnya jadi ini karena daya tampungnya 400 mili aku pengen tahu nih bener ga nanti di 400 mili itu dia basah atau enggak gitu tapi aku bakal tuangnya 50 mili 50 mili ya jadi kayak sekali pipis bayi sekali pipis bayi gitu ya ini disini ada 500 mili ya ya nanti terakhir aku bakalan sisain 100 mili aja gitu oke sini yang pertama aku mau kasih lihat pipis pertamanya 50 mili bisa dilihat ya penyerapannya ya tuh tuh ya tuh ya dia menyerapnya cepet ya bunya tuh oke lagi ini dua kali pipis bayi jadi aku udah tuang 100 mili ya kayak gini kayak biasanya kan bayi kan pipisnya emang sedikit-sedikit ya 50 mili 50 mili kurang lebih nah itu dia juga nyerep sekarang aku tambahin lagi nih biasanya sih aku kalau di video-video sebelumnya aku tambahin ini tuh sampai 250 mili ya jadi setara lima kali pipis bayi tapi sekarang aku mau tahu di video ini ini karena dia ngeklaimnya itu daya tampungnya sampai 400 mili aku pengen tahu nih si makuku ini setelah 400 mili air ya dikasih ini beneran masih kering apa enggak gitu dan masih nampung apa enggak gitu karena makuku ini aku pernah uji coba gitu ya semua popoknya dia tuh popoknya tetep kering gitu nggak basah sama sekali gitu makanya kalau misalnya dia dikasih beneran 400 mili aku pengen tahu nih dia kering atau enggak nah ini udah mulai lambat ya tuh di ini aku udah kasih 1 2 3 udah kasih 300 mili dan dia mulai lambat ya bun ya tuh ini dia mulai lambat penyerapannya tapi tetep nyerap tuh sedikit 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 oke 100 mili lagi ya aku mau kasih oke ya bun ya tuh 100 mili ya ini ya oh kurang dikit kurang dikit oke itu ya 100 mili ya jadi aku udah kasih ini 400 mili ya bun ya udah kasih popoknya 400 mili nah kita lihat penyerapannya ya tuh dia keringnya tuh kira-kira berapa menit ya ini sih kayaknya agak lambat ya keringnya nih pas aku pegang gini dia masih lembab soalnya ya tapi dia masih bisa nampung sih 400 mili tuh jadinya tuh kegumbungannya segini ini tuh ya ini kita tunggu ya ini baru 30 detik masih nyerap ini udah mulai nyerap nih ya tuh hebat ya bun ya dari popok yang tipis itu ya tipis itu 1,6 mm terus tiba-tiba dikasih air jadi gembung tuh semua popok sama sih kalo kena pipis atau kena air itu pasti gembung ya cuman bedanya ini nanti gumpal apa enggak karena biasanya kalo popok gumpal tuh kan gak enak ya dipake jalan baby gitu nah ini udah 1 menit kita cek ya ini 1 menit ya nanti kalo misalnya masih basah juga kita lihat lagi uh dia masih basah tuh tuh di 1 menit dia masih basah ya bun ya jadi kita tunggu lagi dia berapa lama nyerapnya ya tuh ini udah mulai kering udah mulai keringnya nih tuh bisa dilihat ya dari sini tuh ini udah mulai kering tuh kalo tadi tuh lembab banget di 1 menit pertama ya yang ini udah mulai kering jadi memang kuku ini tuh karena ada struktur inti SAP nya dia langsung nyerap ya langsung nyerap dengan baik dan tipis gitu ya oke ini udah 2 menit ya udah 2 menit tapi ini masih sedikit lembab juga ya menurut aku cuma kita tau ya kita lihat pake tisu tester lagi yes ini yang tadinya lembab banget di 1 menit pertama di 2 menit tuh dia tuh udah mulai nyerap lagi ya tuh dan dia masih basah tapi basahnya cuma sedikit aja nanti kita lihat lagi kita tester lagi di 3 menit oke sebentar lagi 3 menit ya biar kita tau dia tuh keringnya tuh lambat atau enggak gitu ya lembabnya ini udah lembab sih udah sebentar lagi 3 menit oke udah 3 menit ya kita cek ini dia masih lembab atau enggak oke oke tes kelembabannya oke dan ini kering tuh tinggal cuman ditas-tatas ini aja berarti ini dia kurang lebih tuh 3 menit ya bun ya 3 menit baru kering ya ini kalau misalnya pipisnya banyak tapi ya kalau baby pipisnya banyak ini 3 menit baru kering merata tuh ya ini enggak lembab gitu tapi kalau pas awal-awal sih kalau babynya baru pipis sekali atau 2 kali meratanya cepet tuh kayak gini dan ini dia jadi gembung gini tadaaa nah bun gimana nih menurut bunda-bunda popok makuku ini ada yang pernah pakai gak bunda kalau misalnya bunda pernah pakai bunda bisa sharing ya di kolom komentar nah untuk aku sendiri ya sekali lagi aku pakai apa enggak popok makuku ini ya aku tuh pakai cuman aku pakainya di siang hari karena kalau malam hari itu baby aku pipisnya masih banyak gitu ya jadi aku enggak pakai ini jujur aja gitu ya jadi kadang pakai cuman kalau misalnya pakai ya harus sering-sering diganti gitu karena ini popoknya kalau udah penuh kasihan babynya gitu ya oke bunda-bunda itu tadi ya review dari aku mengenai popok makuku SAP Diver Comfort Fit mudah-mudahan bermanfaat buat bunda-bunda semua ya dan buat bunda-bunda nih yang mau beli langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini karena aku udah shantumin link pembeliannya dengan harga ekonomis ya aku udah pilih-pilih nih jadi ini beneran harganya lumayan nah terus kalau misalnya bunda-bunda mau sharing langsung aja tulis di kolom komentar ya sekali lagi dan jangan lupa like juga subscribe aktifkan loncengnya ya sampai jumpa semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax